Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 di game Race of Kingdom teman-teman dan sekarang kita akan membahas soal Kingdom 3003, selain Kingdom 3000 disini ya jadi bagaimana kondisi Kingdom 3003 sekarang ini sudah mayoritas pemain Indonesia teman-teman informasi yang aku dapatkan disini 80% penduduk di KD3003 disi oleh pemain Indonesia dan disini aliansi luarnya sudah pada mulai imigrasi keluar teman-teman kita pertama-tama sebelum kita lihat soal petanya, kita lihat dari rankingnya terlebih dahulu sekarang disini ranking aliansinya yang paling atas masih S3T teman-teman sense of time jadi yang kemarin 1, 2, 3 disi sama of time sekarang itu sisa 2 teman-teman di posisi keduanya diambil sama Dark Deskendan dengan power 143 juta teman-teman ini merupakan aliansi Indonesia ya di posisi keempatnya ada Dark Vengeance dengan 124 juta di kelimanya ada Dark Unique ini merupakan cabangnya dari KD3003 teman-teman yang ada di KD3003 juga dengan power 96 juta nah ini informasi aku dapat katanya top 1 ini bahkan pergi teman-teman akan pindah ya yang sense of time ini karena disini sudah mayoritas Indonesia mereka sudah terpojok di KD3003 ini teman-teman jadi kemungkinan besar nanti aliansi Dark ini akan mengambil alih KD3003 dan secara kita bisa lihat dari power perorangan teman-teman ini Hisolue sekarang ada di KD3003 teman-teman membantu aliansi Indonesia dan berada di peringkat top power kedua di KD3003 di top 1 nya Legends of Time ini malah gak masuk di atas ya peringkat aliansinya ini Legends of Time ini di peringkat aliansi berapa ya di peringkat 11 teman-teman kemudian di top 3 nya ini sense of time di peringkat 1 dan keempat nya lagi-lagi dari aliansi Indonesia ya Dark Deskendan Queen G ini dengan power 7 juta kemudian kelima nya lagi dari Dark Deskendan lagi teman-teman 6 juta power nya jadi disini banyak sekali pemain-pemain dari Indonesia teman-teman ya oke kita sudah lihat power perorangan sudah lihat power aliansi teman-teman dan level City Hall yang mencapai sekarang disini sudah ada yang mencapai 25 ya yaitu Click Beach ini dari sense of time kemudian Fire PSX ini dari sense of time Queen G masih 24 di Solway masih 24 jadi sebentar lagi Solway akan mencapai CH25 ini ya oke sekarang kita akan melihat map nya teman-teman siapa aja aliansi-aliansi yang memegang di setiap regionnya untuk region satunya setelah aku lihat-lihat tadi yang megang adalah aliansi top 1 nih sense of time bener ya sense of time disini yang megang di zona 1 teman-teman ini dia kita lihat ya kita belum lihat member-member nya kita lihat member nya lagi sekali disini ketuanya adalah Bear Cake kemudian ini member-member nya teman-teman Click Beach ini ada di power nya di E4 ya power tertinggi di KD 3.000 ini member nya ada pemain Indonesia juga ya di Bear Cake ini jadi kalau misalnya mereka pergi nantinya juga akan pindah ke aliansi Indonesia teman-teman ini biasa ya pemain Indonesia tuh juga kadang suka gabung ke aliansi-aliansi internasional teman-teman ada beberapa yang memang memilih ke aliansi luar oke sekarang kita lihat ke region 2 teman-teman di region 2 nih selihat aku tadi ya analisis aku disini waduh analisis pokoknya udah aku cek yang paling besar power nya adalah KDS nih Gnets 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 Darkness apakah ini aliansi Indonesia atau bukan dilihat dari familie nya sih aliansi Indonesia teman-teman ya meskipun isinya ini feedernya kayaknya orang asing teman-teman ini orang asing tapi mereka itu berjahat terhadap aliansi Indonesia disini KDS itu bersinggungan atau berdempetan dengan off time juga disini ya yaitu A3T jadi bisa jadi mereka bisa bentrok di zona 2 ini kalau sampai terjadi perebutan tempat teman-teman A3T ini isinya pemain Vietnam jadi ini masih ada kemungkinan perang di region 2 teman-teman ya di region 3 nih yang tadinya dipegang sama desert of time sekarang desert of time nya sudah pergi teman-teman dari region 3 sudah pada imigrasi keluar power nya pun sudah turun menjadi 136.000 dengan cuma ada 2 member teman-teman jadi sudah pada out disini ya tapi areanya masih ada jadi yang pegang region 3 sekarang siapa nih teman-teman kita cek dulu disini siapa yang pegang region 3 ya aliasi mana yang besar di region 3 ini kayaknya disini yang paling besar power nya itu adalah CLG 3 ya teman-teman coba kita lihat di region ya W3T itu ada di bawahnya gak W3T gak ada ya yang paling atas itu CLG 3 CLG reborn ini aliasi mana nih ini aliasi luar ya kalau kita lihat tulisannya malah kayak aliasi Cina teman-teman disini oh ini ada orang Indonesia sih mini wali kuota di R4 nya ini kita gak tau jadinya ini aliasi mana ini aliasi Indo teman-teman ya banyak R4 nya ada wakil gubernur ada yang nama-namanya Indo teman-teman berarti ini CLG 3 ini masih aliasi Indonesia yang megang di region 3 teman-teman di region 3 ini masih dipegang sama aliasi Indonesia ya menggantikan desert of time sekarang kita turun ke region 4 di region 4 ini dipegang sama aliasi Indonesia teman-teman topnya ya di top 2 nya ini adalah dark fengian eh dark fengian dark fengian dark deskendan maksud aku ya bineka tunggal ikan ini dengan power 143 juta nama leadernya adalah bang bre disini top powernya yang ada di dark deskendan ini adalah 7 juta teman-teman dan disini posisinya sebagai top 2 aliasi ya di zona 3 eh di zona 3 lagi di zona 4 maksud aku karena ini mapnya berbeda dengan map yang di 3000 ya ini agak miring-miring begitu jadinya agak beda disini dark deskendan itu top power 2 teman-teman dan berada di region 4 yang memegang sebagian besar wilayah di region 4 tapi kabutnya belum terbuka teman-teman nanti aku kan buka kabutnya ya kebetulan aku sudah teleport kesini supaya bisa buka kabut di pojok kanan bawah ini oke kita sudah tahu di region 4 dipegang sama aliasi Indonesia region 3 juga sama aliasi Indonesia sekarang kita pindah ke region 5 teman-teman di region 5 nih yang paling besar powernya adalah ini teman-temannya OSIS ini O3T ini aliansi OSIS of Time dengan power 134 juta teman-teman ini masih satu aliasi sama off time ya disini ada yang powernya kalau nggak salah 6 juta nah ini dia ya 6 juta alfa OG dan juga Saku jadi dia punya power yang besar teman-teman dan memegang region 5 ya jadi buat kalian yang mau imigrasi ke 3003 kalian harus tahu region-region mana yang dikuasain sama pemain Indonesia teman-teman region 5 nih masih dipegang asing ya meskipun disini ada juga aliansi-aliansi DX disini ya aliansi Dark yang merupakan bagiannya dari aliansi Indonesia tetapi di region 5 ini masih banyak aliansi asing sedangkan kalau kita lihat di region 6 teman-teman disini ada 2 aliansi besar ya yang bertempat di region 6 ada aliansi Dark Unique ini merupakan cabang dari aliansi unik teman-teman jadi unik nggak cuma ada di KD 3000 tetapi juga ada di KD 3003 teman-teman di region 6 ini jadi buat aliansi unik ini memegang region 6 tapi mereka itu harus berdempetan dengan aliansi off-time yaitu E3T jadi kemungkinan ini kedua aliansi bermusuhan teman-teman E3T itu di posisi ke 9 ya our time jadinya nanti unik ini kemungkinan akan duel dengan our time kemungkinan ini ya nah yang belum aku temukan adalah top 3 nya teman-teman yaitu eh top 4 maksud aku ya Dark Vengeance ini ada di mana lokasinya teman-teman disini teman-teman DXP3 setelah aku lihat-lihat ternyata ada di region 5 teman-teman ya nah jadinya di region 5 ini kemungkinan antara 2 apakah oasisnya akan bisa menahan aliansi Dark Vengeance yang ada di posisi di region 5 juga teman-teman di Soluwe ini ada di Dark Vengeance dan berada di posisi top 2 top 2 power individu jadi nanti bisa jadi region kelima disini akan dikuasain sama aliansi Indonesia juga teman-teman setelah menyingkirkan aliansi oasis ini yang ada di region 5 juga kita akan lihat gimana kondisi dari KD3003 nanti ke depannya dan disini sekarang si informasi yang aku dapat sejauh ini KD3003 ini masih damai-damai teman-teman dan ada informasi juga sekali lagi kalau misalnya yang aliansi off time itu akan imigrasi keluar nah maka dari itu petinggi-petinggi di KD3003 mengharapkan adanya pemain-pemain Indonesia juga disini ya yang mau imigrasi ke KD3003 teman-teman supaya KD3003 ini bisa dikuasain full sama orang Indonesia oke sementara sampai disini dulu informasi aku soal KD3003 ya buat informasi kalian mengenai KD ini yang masih penasaran soal KD3003 dan buat kalian yang mau pakai stiker-stiker unik yang telah aku upload kalian bisa menggunakannya dengan cara menjadi membership di channel Sandropodompat dengan cara mengklik gabung dan ikut yang member 4900 itu sudah dapat stikernya teman-teman baik itu buat chat, buat di live chat, ataupun buat komentar di video aku nah misalnya kalian masih bingung seputar rest of kingdom ingin cari tutorial yang lainnya teman-teman kalian bisa buka channel Sandropodompat dengan cara mengklik logo channel Sandropodompat kemudian pilih playlist, kemudian pilih tips dan klik rest of kingdom disitu banyak sekali video aku yang ngebahas soal rest of kingdom yang mungkin bisa ngebantu kalian semua selama bermain di sini dan juga kalau kalian ingin support channel Sandropodompat yang caranya paling gampang teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di channel Sandropodompat jika belum, gunakan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku dan juga kalian bisa bantu poli di aku yang ada di atas sini like video ini dan share ke sosok kalian dan aku ucapkan terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali kita di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati